Halo Sobat Furniture, kembali lagi bersama saya ya Sobat. Di video kali ini saya akan review sesuai permintaan Sobat Furniture minta ya, yaitu rak sepatu. Mungkin Sobat Furniture masih banyak menemui di setiap rumah. Banyak sendal sepatu yang penempatannya masih sembarangan ya. Kadang malah sendal atau sepatunya satu di teras depan, satu di dapur. Hahaha, tapi sebelum lanjut review rak sepatu jati ini, sebaiknya Sobat Furniture klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar Sobat Furniture dapat pemberitahuan saat saya upload dan review produk furniture yang lain. Oke, terima kasih ya Sobat buat kalian yang sudah subscribe, saya doakan Rizky Sobat semua lancar terus dan berkah baruka amin ya rabal alamin. Rak sepatu jati jepara rak sepatu saat ini menjadi barang paling banyak dibeli oleh semua kalangan ya Sobat. Tidak hanya di tempat umum saat ini, banyak kita jumpai rumah warga juga menyediakan rak sepatu ini. Fungsi dari rak sepatu ini yaitu untuk menyimpan sepatu dan sandal saat kita habis beraktivitas ya Sobat. Untuk bahan dari rak sepatu ini adalah terbuat dari bahan kayu jati perhutani. Dengan desain yang minimalis rak sepatu ini sangat cukup untuk menambung sandal dan sepatu keluarga mu ya Sobat. Untuk ukurannya sendiri, rak sepatu ini mempunyai lebar depan kurang lebih 75 cm. Lebar samping 40 cm dan tinggi 130 cm. Terdiri dari 3 rak dan 1 laci. Cara penggunaannya sangat mudah, kita tinggal tarik saja tarikan di setiap laci atau rak dan jika ingin menutup tinggal dorong. Itulah spesifikasi detail dari rak sepatu minimalis yang saya rekomendasikan buat Sobat Furniture semuanya. Untuk harganya sendiri, rak sepatu ini cukup terjangkau ya Sobat. Jika ingin harga mentahan atau belum di finishing warna harganya cuma 1 jutaan saja. Dan jika ingin membeli yang sudah di finishing warna, harganya 1 jutaan 800 ribuan saja. Warna finishingnya sesuai permintaan Sobat Furniture. Ada kokok, salak brown, walnut. Oke ya Sobat, saya kira reviewnya sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat. Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.